musik di kamar Thermal Deluxe ini sudah termasuk sarapan untuk dua orang dan untuk kamar tipe suite-nya ini sudah termasuk sarapan dan dinner untuk dua orang iya kalau untuk yang suite, kalau yang Deluxe-nya karena kalau misalnya mau tambahan dinner, Bapak tinggal mendambahkan di 181.500 saja dinernya datang ke restonya? apa diantar ke? untuk dinernya untuk hari ini kita alafat oh alafat apa aja menunya? menu-nya Bapak dapat main course, dessert, dan free ISP juga KTP-nya tinggal di sini jadi gimana Bapak? yang Deluxe-nya mau plus dinner juga? nggak usah untuk kamarnya sebentar ya Bapak, mau ditukung pagi kita dapat cek dulu mungkin boleh saya jelaskan juga ya Bapak ya untuk nanti shake out di jam 12 siang ya Bapak ya check out di jam 12 siang terus di dalam kamar kita dilarang merokok kecuali di depan terasnya itu nggak apa-apa ya Pak ya dan di dalam kamar kita menyiapkan cookies jar itu free dari kami namun untuk top listnya tidak bisa dibawa pulang untuk top listnya ya Bapak ya untuk wifi kita share via WhatsApp ya Bapak ya terus kalian nanti kita mungkin ada share promo-promo juga price listnya gitu ya Bapak ya dari sini ya Bapak mungkin ada yang bisa dibantu lagi Bapak? sudah nggak ada larangan misalnya kan biasanya kalau boleh bawa duren gitu bawa duren juga kalau duren makan di luar ya? mungkin kalau makan di sekitaran Gleping tidak diperbolehkan tapi nanti kita arahkan Bapak ke area pantai oh ke area pantai iya nanti akan kita arahkan oh pantai bebas ya Adana ya? nanti akan kita arahkan gitu iya boleh tapi untuk pantai sendiri kami memang private beach siapanya hanya untuk tamu kami saja jadi tidak untuk tamu dari luar seperti itu selamat menonton! Assalamualaikum Brother kita sekarang lagi ada di Kadena Glamping Dive Resort ah lupa nama belakang pokoknya resort nah ini, keren banget kan, disini tuh ada lokasi nya di Anjar, persis, deket banget sama rumah makan PM Rp. Tengah itu nah, disebelah sini ada musib yang belum jadi, kabarnya ini namanya bakal jadi mesyu perakun, cuman dari 2017 kayaknya bakalan terhenti proyeknya, gak tau kenapa nah disini lagi ada event wedding kebetulan kemarin tuh, event wedding-wedding, jadi kalau misalnya mau nikah-nikah, ala-ala Bali ada disini, keren banget tuh, disini juga ada yang lagi foto-foto tuh, lagi bikin bikin videografi, bikin fotografi kita lihat disini kamar-kamarnya juga tipe-tipe kayak camping, tipe-tipe kayak camping begitu, nah disini ada restorannya, pokoknya pas kita masuk, itu udah terus suasana aksatan Bali, seperti, persis seperti lagi di Bali, keren banget pokoknya temen-temenku, sekarang kita lagi ada di Kadena Glamping Dive Resort, disini kita masuk dari depan, itu jaraknya kira-kira sekitar ya 400-300 meter lah dari rumah makan BM, deket juga sama Hotel Marbella di sini kita masuk, langsung registrasi, kebetulan kamarnya tuh cuma ada sekitar 17 atau berapa belasan kamar lah, gak tau detilnya berapa cuma kalau mau booking disini selalu full, full terus, jarang disini kita dapat yang langsung tersedia, biasanya satu bulan sebelumnya nah, jadi ini hotel ini kira-kira didirikan itu Oktober ya, Oktober 2021 nah, jadi ini, ya umurnya belum ada setahun lah, makanya masih fresh banget tuh bisa dilihat disini, wah keren banget kan jadi, jadi unsur-unsur Balinya tuh kerasa banget disini, jadi kalau temen-temen di Jakarta atau Jabodetabek mau ngerasain Bali-Bali, Hawa-Hawa Bali cukup dateng ke Anyer aja disini, tuh, lihat disini banyak camp-campnya itu yang seperti, ya namanya aja glamping ya, jadi mirip-mirip kemah-kemah ala-ala elit gitu, Presiden Jokowi aja camp-campnya waktu di Kalimantan gak se-elit disini gitu, hahaha nah lanjut sampai dalem tuh, lagi ada yang wedding-weddingan tuh, lagi ada yang, apa ya namanya ini, pameran, pameran wedding pameran nikah-nikahan gitu lah, yang mau wedding ala-ala Bali di pinggir pantai, outdoor, bisa langsung kesini coba aja kontak cari ya, nanti mungkin kita tinggalin nomor kontaknya di bawah nih, di kolom description tapi jangan lupa like and subscribe, itu paling penting ya guys, kita mau mancing ini di Kadena, baru tempat yang baru nah, cuma kita belum perawarin kayaknya mancingnya disini, kita bakal uji disini banyak ikannya apa enggak terus kita pamerin ke Bang Fikri dan kawan-kawan ini tempat cari resortnya bagus, nih lagi ada acara wedding-weddingan tuh, disana tuh lihat, yang jomblo kayak Sadam, silahkan ya kawin lagi ya nggak apa-apa, disini ya Bang Alek, Bang Nga, silahkan ombaknya udah tenang, kita mancing tuh disitu tuh lihat, tuh disitu tuh cuma nih ombaknya lagi serem nih, baratan lagi banyak tenggiri, mudah-mudahan tenggirinya ke pinggiran mana tau kan anak-anak ada yang ngasar gitu nah ini yang kayak kolam nih ini kayak waduk jati luhur, tenang Insya Allah banyak ikannya, Bismillah mudah-mudahan Baronang makan udang kupas mau nggak, Baronang makan udang kupas? si Kotoh lagi lapar nggak ketemu sama lumut, dia nyarinya udang kupas udah mudahan ya, mau ya uh, Bismillah, ini ditaruh dulu disini biar pancingannya kenal sama lingkungan daerah kam tipnas setempat wah, mataharinya mau kacamata nggak? apa udah sakti matanya nih? hehehe wow, beach boy-nya dateng kan? hehehe wah, disitu udah bangunan nggak kepaget ya sayang banget ya tuh kayaknya bekas kena tsunami deh nah disitu kelihatan tuh, ada Krakatau ada Krakatau-nya tuh, kelihatan mah lah, Bismillah udang sudah dateng, Bismillah udah lah, dapat ikan banyak amin coba dibuka dulu yoo mati mati ya? lemes hehehe enak, Bismillah udang hidup sayang banget beli udang hidup tuh masih hidup, masih seger terpaksa dikupas sayang banget karena pemahal udang hidup kendingan mah beli udang mati jelas kayaknya mau udang hidup cuman ditempar-tempar ke tengah ombaknya hancur-hancur yang begitu Bismillahirrahmanirrahim cuh dinyangkut nggak? enggak enggak cuman di situ jangan kalau ke sekitar ya kenapa? ada ada apa? ayo om kita pindah dulu cangkut mulu di sini soalnya di situ tuh rumah nggak situ mudah-mudahan agak kok tapi si om yang ini juga agak kesel kan? yuk pindah ke sana tempat terselam terselam utuh utuh ombaknya bak dunia karena makan apapun ga ya? ada yang makan, tapi ini kepiting ini udah habis mulu umpan deh udah habis berapa kilo? setengah on masih setengah on bayanglah ya lanjutlah pasang-pasang umpan aja ini kita kayak LSM pecinta ikan ini LSM pecinta ikan kita ngasih makan ikan doang engga kita kita lanjut kurang jauh ya mau lebarnya, mau kayak gitu leluh, sembilan dapet sembilan, dapet lilit jangan lupa ha 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 strike, sutirek alhamdu aduh matil ini ya disininya kan, pegang palanya aja dari atas nanti malem jadi bakar ikan bakar-bakaran, ada udang terus ada sembilan, ada cilok ha ha ha, lauknya cilok lumayan dikacin dong lumayan lah ini pake beginian buat apa nih? dikeksi visitor gak kayak buat ke pabrik aja banyak dibawah nih berarti dari tadi nih ini pake ciloknya pake daun, pake daun, pake daun, pake daun lele laut, sembilan enak ini sembilan sembilan sepuluh, cepet banget baru dapet lilit lo baru mancing mantap mantap pancing mania mangap lu diset rajungan enak udah dua udah udah dua pegang kursi udah udah rajungan, nama lele lele? itu lele, masa lele sih? sembilan lele wooo dapet lagi dapet lagi nyantel doang keganco 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 aduh, sutirek tiga harusnya cepet ini pertanda nih asik nih asik kills nih pancing pas sunset tuh, lihat sunsetnya keren banget guys boys bro keren, keren tapi sunset gini ikannya belum makan ini ikannya lagi foto-foto juga bergantian sama orang-orang oke ada foto tidak 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 apun terus apun lanjut terhubung sunsetnya udah keluar tuh udah mau hilang mataharinya kita pakai ikan dulu ikan juga dapetnya gak seberapa boleh dilihat silahkan ini juga nyangkut kita pamitan dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa Terima kasih telah menonton!